Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Minas 1 dan Minas 2 Teman-teman bertemu kembali di materi matematika Hari ini yang kita akan bahas adalah tentang Penjumlahan pecahan Teman-teman mungkin sudah pernah tahu Atau sudah pernah mengerjakan tentang pecahan Di kelas 5 hanya mereview saja Tapi tolong perhatikan baik-baik ya Karena pecahan di kelas 5 berbeda dengan pecahan di kelas 4 Karena di kelas 5 sudah berpenyebut berbeda Maka itu tolong perhatikan papan tulis Hari ini materinya adalah tentang penjumlahan pecahan Nah pecahan di kelas 5 Ini adalah pecahan dengan berpenyebut berbeda Contoh 2 per 3 ditambah 4 per 6 Oke Teman-teman bisa lihat Yang namanya penyebut Ini yang bawah Ini namanya penyebut Nah sedangkan yang di atas Ini disebut dengan pembilang Nah kenapa dikatakan berpenyebut berbeda Lihat 3 dan 6 penyebutnya berbeda Makanya kita harus samakan terlebih dahulu Samakannya dengan cara apa? Dengan cara KPK Materi yang sebelumnya yang pernah kita pelajari Kita menyamakan penyebut ini dengan cara KPK Lihat cara menyelesaikannya Oke Tarik garis panjang 3 dan 6 KPKnya adalah 6 Kok bisa 6 dari mana? Ya kita lihat KPK dari 3 kelipatan Bapak pakai cara kelipatan 3 Kelipatannya 3 6 9 Sedangkan 6 Kelipatannya 6 12 Nah kita lihat angka pertama kali yang ketemu Yang sama O adalah 6 Maka KPK disini Penyebutnya adalah 6 Sekarang 6 6 dibagi 3 6 dibagi 3 berapa? 2 2 kita tulis disini Kali Berarti 2 kali 2 4 Tulis disini Penjumlahan tetap ditulis 6 dibagi 6 1 1 tulis disini Kalikan 1 kali 4 4 Nah kalau sudah seperti ini Kita langsung jumlahkan 4 ditambah 4 Adalah 8 6 Tulis 6 Ya Ini Masih cara yang biasa Ini belum ada penyerderahanan pecahan Tapi Bu Afa ingatkan sekali lagi Ini pecahannya masih besar Yang di atas Sehingga Kita harus Dikecilkan dulu Disederhanakan dulu Kenapa? Karena angka di atas lebih besar Makanya Bagaimana cara menyederhanakan pecahannya? Lihat perhatikan Ini cara bacanya Seperti dengan 8 dibagi 6 Berarti kita bisa pakai cara Prahu terbalik 8 Dibagi 6 8 dibagi 6 1 pasti 1 kali 6 kan 6 Dikurangin Berarti 8 dikurang 6 2 Berarti 8 per 6 Sederhananya bagaimana? Pecahan sederhananya adalah Ini yang ditulis pertama 1 Tulis besar-besar 1 Kemudian Sisanya Ini yang ditulis Sisa Sisanya kita tulis di atas 2 Kemudian Per berapa Dibagi berapa? Dibagi 6 Ingat Ini masih Belum sederhana Kenapa? Karena 2 Dan 6 Masih bisa Dibagi Bagi berapa? Sama-sama Bagi 2 Berarti hasilnya berapa? 1 Tetap ditulis 1 2 Dibagi 2 1 Garis Per Atau disebut per 6 Dibagi 2 3 Nah Hasil akhirnya ini adalah 1 1 Per 3 Ini hasil akhir dari Penjumlahan 2 Per 3 Ditambah 4 Per 6 Oke Teman-teman Mungkin Ini Materi baru Yang perlu kefokusan Jadi nanti mungkin ada Video selanjutnya yang akan Buafa buat Untuk memperdalam tentang Pecahan Untuk hari ini Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.